Mama dan Bapak, dan serta keluarga besar, aku menerima lamaran dari Herwitz. Udah terlet nih gue kayaknya, nyari tempat rumahnya susah banget tadi. Eh, Mbak, sorry, ini bener rumah alamatnya Coach RD? Bener. Bener ya? Bener. Lebih ya? Caranya, oke. Terima kasih ya. Udah terlet ya? Udah mulai? Udah. Udah, oke. Masih ya. Oke, Mitra Sobola ketemu lagi bareng gue Aziz. Nah, Mitra Sobola hari ini gue dapet kesempatan spesial nih ya, untuk menghadiri acara lamaran dari salah satu anak pelatih nasional, yaitu Khus Rahmat Darmawan. Nah, ini Khus Rahmat Darmawan saat ini melatih di tim Tira Persikabo. Khus RD pasti gue kenal semua dong pastinya. Nah, ini Khus RD hari ini menggelar acara lamaran yang kalau nggak salah tuh yang ngelamar tuh kemen Tira juga. Namanya Heroine. Nah, itu temen gue juga. Nah, sekarang mau tau seperti apa kegiatan lamaran tersebut. Langsung kita ikutin saya, yuk. Nah, ini temen gue, Nek. Ya, lu berpajar orang sekarang gitu. Nah, lu berpajar mas. Mas, saya ada mas. Lancar ya? Ini kan temen lamaran nih. Sampai kapan? Insya Allah tahun depan. Temen depan? Tidak ada. Jadi, kalau ini Vava pada tau semua. Jack dulu tak ada tau lah pokoknya. Dia lalu nge-Jack dulu. Mantan-mantan timnas. Mantan tapi. Mantan aja tuh. Mantan aja tuh. Mantan kerja yang gak galong. Oh, ini gak galong dong? Kenapa? Vava Mario galong. Oh, ini gak galong. Vedia yang cantik. Vedia yang cantik. Turun sini dong. Turun sini dong. Nah, ini acara inti buat lu agak. Dimana tempat makanan. Wow. Ini apa nih? Makaroni sekatnya. Enak banget nih. Pasti nih. Kalau ini apa nih? Supaya betul-betul harus. Beef. Waduh, daging gitu pokoknya. Ini juga enak banget nih. Kalau ini apa nih ya? Punya sunah saja. Ada somay. Ini paling asik nih. Langsung kita mbaik aja. Mas, bang. Belum waktunya makan. Oh, belum nih bang? Belum. Bentar lagi ya. Oh, sorry bang. Maaf bang. Aduh guys, jadi malu gue nih. Ternyata belum an. Yaudah deh. Ntar dulu kita tungguin dulu acaranya. Kita liat lagi yuk. Gue ngobrol-ngobrol main dulu ya. Kita ketemu sama Andi Setio. Nih. Bekandalan timnas deh. Setio, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setio gimana melihat kawan akhirnya yang lamaran ya kan? Setio, ada nikah? Belum. Oh, belum. Kalau ngeliat ini gimana? Pengen gak? Ya, pengen lah. Pengen. Makanya lagi merenung. Lagi merenung ya? Lagi kawan ya? Mungkin betul, terasa bawa nanti ada yang mau kawan. Sebenarnya boleh. Memain timnas. Terus andalan ditira. Aduh, kurang apalagi sih. Mentara pula. Aduh, udah. Pokoknya kontak ke nomor ini juga. Seperti Osas tadi, juga lagi nyari pacar. Ya, ya. Jadi selamat dong buat Erwin. Apa yang ingin disampaikan misalnya? Oke, selamat bang Erwin sama Kak Bebi. Semoga bancar sampai hari H pas pernikahan. Amin. Sampai maut memisahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya melamar Fibia Arugina Darmawan. Untuk melaksanakan perintah Allah SWT untuk menjadi calon istri saya. Amin. Dengan bidu Allah SWT dan izin dari Ibu, dengan restu dari Mama dan Papa dan serta keluarga besar, aku menerima lamaran dari Kerwitz. Tidak ada air mata yang tersisa. Semua silahkan. Tidak ada yang salah. Hanya aku manusia bodoh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. makanya makan, oke. Oke, ini dia bisa saya boleh omongan yang paling gue tunggu-tunggu. Kita makan. Wah, kayaknya yang ringan-ringan aja deh. Ini aja deh. Itu berat wangan. Jadi kalau yang ringan-ringan kita bisa dapat makanan banyak. Oke. Kita cobain semua yang tersang bola. Kita cobain juga deh. Semuanya. Campur aduk. Nah. Nah. Ini dia. Ada somai. Ada tortail. Terus ini, apa sih itu? Beef Wellington. Kita coba ya sekarang ya. Ini beefnya nih. Hmm. Ayo. Bukan air banget. Ah. 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 apa yang direncanakan saya kira terlaksanakan buat pemain yang lain belum? buat pemain festival yang masih jomblo masih jomblo belum lakulah jangan ngomong gitu dong bang? saya juga belum bang oh berarti semoga cepet dapat pasangannya biar kehidupan kedepan lebih baik lebih baik amin oke itu dia yang terang bola sekarang kita makan dulu ya jangan makan dulu ya buat makan dulu ucapin dong selamat buat buat Erwin sama Bebby mudah mudahan lanjut ke pernikahan dan menjadi keluarga yang sakinah bawah amin amin oke enak ya? tetap oke guys siap? apa kabar? baik baik gimana makanannya? luar biasa luar biasa ya? luar biasa ya? udah coba es krim ini? eh bantam lah mau udah? udah coba udah makan juga ini ada bangku nih kasih ucapan dulu buat Erwin gimana? selamat buat Erwin nanti kamu udah sikat disini nanti kita sikat di lapangan aman? selamat ya 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 jadi tadi Aosos gua tanya kenapa gak datangnya sendirian ternyata belum ada pasangan mungkin bisa diprogin dia mau jadi seperti apa iya ya emang bener ya dia belum dia belum apa belum punya istri ya sekarang sendiri ya buat cewe-cewe yang mau sama dia sekarang anaknya baik saya tau saya tau orangnya baik mantap mantap hubungin kemana hubungin kemana hubungin kemana instagram instagram di bawah sini nanti ada di bawahnya nanti abis itu jangan lupa subscribe sama iya antv support official youtube channel iya jangan subscribe antv antv iya boleh boleh komen di antv support di youtube channel nanti kalau ada yang mau Osas nanti kasih nomor teleponnya nanti saya kasih ke Osas biar Osas pilih yang jelas orangnya baik serius orangnya baik duit banyak gaji besar tau gaji besar penyayang pemain timnas pemain timnas nyayang saya mau kayak gini abis ini bisa di belakang bisa lah nomor rekening ya aman tujuh ya siap kamu jumpa ya siap kamu gila isi saya siap jangan saya cuma cumberangin kamu jangan iya biar dapet pahal gitu kalau dia buka saya langsung kakek kalau buka kamu cumberangin itu biar saya mati isi saya cumberangin jangan kamu saya cuma cumberangin kamu saja iya wah seorang yang nyaki dapat dia mau bagi iya 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 bapak Feby apa kabar gila nih hari ini semuanya gak alhamdulillah senang banget berbicara dengan lancar baik teman-teman dateng sedikit ngobrol-ngobrol dong mau tanya sebenarnya awal deket itu gimana sih awal deketnya awal deketnya itu pertama pas Piala Presiden oh pas Piala Presiden Piala Presiden saya main terus saya belum lihat dia oh belum lihat ketemunya pas di apa gak Villa Cikolek oh di Bandung terus saya tanya Guntur itu siapa kata Guntur itu anaknya terus terus saya bilang ya cantik sekali ya nah habis itu saya pertama saya saya cuma begitu terus saya balik ke mana kebobor kebalik kebobor kepikiran tuh kepikiran terus yaudah saya beranikan diri untuk coba eseng-eseng ngedm oke ada respon ada respon dari Feby yaudah jalan-jalan terus habis itu saya komitmen kalau memang mau saya kalau mau serius sama saya dia bilang yaudah datang ke rumah karena memang saya terus udah itu kenapa datang ke rumah karena ada di lapangan enggak enggak berjalannya waktu yaudah kita komitmen untuk melamar saya melamar dia kenapa dulu mau dibales gitu DMnya kenapa ya sebenernya sebenernya banyak anak-anak tira yang ngedm oh gitu kenapa akhirnya Erwin yang jadi pilihan yang paling gercek dia oh gitu hebat emang yang paling berani gitu loh paling berani oh eh kenapa berani kan kocer dia gitu kan berita kotak-kocer kayaknya pertama itu masih bimbang salah satu karena anak-anaknya pelatih pelatih senior di tentara juga kan senior apa udah komandan istilahnya nah bener terus saya baru kerja selama saya main bola dari 2010 sampai 2019 baru kali ini saya kerja sama-sama beliau bapak rahmat remawan tapi dengan saya punya niat baik serius yaudah bodo amat dengan masalahnya iya 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 terus mas ketemu awal-awal ngobrol sama kocerde eh udah tau belum awal udah tau belum awalnya belum tau sampe pacaran pun belum tau iya awal pacaran ya kita keep gitu loh, karena biar gimana pun juga fairwind sama papa kan ada hubungan profesional karena ada di lapangan jadi kita mencoba menjaga gitu sama temen-temen dia juga belum tau anak-anak kita gitu tapi sampe satu hari maksudnya ketika dia udah mulai memberanikan diri udah semakin yakin ya udahlah toh juga orang-orang juga nantinya harus tau udah, kita ngadai gua publik deh disini liatin dong iyaa oke jadi gitu ceritanya jadi jodoh ada yang tau ya padahal Erwin udah kenal QSRD udah lama ya? sudah kenal lama siapa sih yang gak tau kerjasama baru setiap tahun ini baru setiap tahun ini oke cepet banget ya oke itu aja sekarang kita mau ketemu orang tuanya mau tanya-tanya sebenernya syaratnya apa sih jadi menantunya QSRD seperti apa ya kita tanya yuk makasih ya selamat sukses sampe hari lancar-lancar amin bang oke yuk oke udah sepulang nah sekarang saya udah bersama kedua orang tuanya dari KVB nih sebelah saya ada QSRD dan Benda Dinda apa kabar Benda? alhamdulillah hari ini bagai banget masinya dong yaa gimana? setelah akhirnya lancar hari pertunan kedua mas calon mempelai gimana? ya alhamdulillah ini alhamdulillah acara hari ini berlangsung dengan baik ini sekali lagi ini hanya sebagai sebuah simbol untuk perkenalan dan lamaran dari ya mempelai calon mempelai lagi-lagi aduh kita berharap pada saatnya nanti muang betul-betul menjadi satu jodoh amin 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 nah yang menjadi pertanyaan saya, tadi kan saya udah wawancara Erwin kok bisa kenalan? maksudnya kenalan sama anaknya QSRD gitu ya itu awal ketika tau ternyata dia pacaran gimana QSRD tapi dia ngebut 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 saya kenal tau kenalan gitu gak pacaran gitu ya gak pacaran tapi tau si Erwin memberanikan diri tuh terus QS gimana kaget gak QSRD wah si Erwin yang ya ya buat saya sih saya tidak pernah menentukan menentukan satu kriteria seperti apa memang kriteria saya mudah mudah bahwa dia bisa menjadi imam buat anak-anak saya dan dia baik dan silahkan karena saya tidak ada masalah jadi kebetulan Erwin datang ke rumah dan minta hubungan lebih serius dengan anak-anak saya saya bilang silahkan ikuti waktu dan mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diinginkan saya serahkan sama anak yang penting mereka punya tanggung jawab untuk tetap ada di dalam batasan koridor yang memang disyaratkan dalam keimanan kita oke harapannya ini kan masih lama ya Bun ya rencananya buat apa sih? ya yang pasti kita pertama kita akan mencoba untuk mencari tanggal dan bulan yang tepat yang baik ya antara apakah kita adalah Februari apakah April atau Juni antara tiga bulan itu insya Allah nanti kita akan ya doa kita matangkan lagi amin harapannya terakhir Bun untuk kedua calon ini gimana Bun ya harapannya semua mereka jadi keluarga yang sakinah amin 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 belum ya nanti calon kan harapan 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 itu selanjutnya ada karena nextnya mungkin ke sana sampai hari hal lancar lah gak ada masalah ya hari halnya lancar sehat semua amin jadi coach sendiri coach ya saya harap dalam masa transisi nah lama kan ini setahun ya bener bener mereka tetap bisa menjaga diri sebaik mungkin ingat ini bukan ikatan pernikahan ini adalah lamaran dan sifatnya hanya meminta dengan resmi putri kami dan kami izinkan silahkan sambil kita insya Allah semoga tidak ada halangan dalam masa transisi ini sampai dengan dilakukan-lakukan nanti hari hari pernikahan amin oke kalau gitu terima kasih Bunda Dinda kusirde sudang undang kita nih antv akhirnya kita dapat momen-momen bahagia dari kusirde juga kita ada disini oke menurutup kalau gitu sampai disini ee liputin kita hari ini dirumah kediaman coach rahmat dermawan dan ee jangan lupa nonton video-video selanjutnya kalau itu saya Aziz Aryat dan juga coach rahmat dermawan Bunda Dinda pamit wabila tetapi wanita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hahaha kamu lakukan miliamhan